Hai guys, ada mobil yang bakal jadi rebutan nih, untuk nanti next event lelang nyari Sedan nih, jarang-jarang nih ada di balai lelang nih guys Eksteriornya masuk terkategori C, interior C masih terkategori di C Dan ini harganya masih cukup sangat worth it nih guys Di teman-teman yang tertarik langsung duluan, balai lelang Smart Fit nih ada mobil-mobil murah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di balai lelang Smart Fit Dan kita akan coba cek nih, unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya Kita langsung coba ke pool sana, nanti teman-teman ikutin terus video ini sampai selesai Buat teman-teman yang ingin tahu tentang balai lelang Smart Fit lebih lengkap lagi Jangan lupa cek di deskripsi video gua ini Ada informasi jelasnya tentang balai lelang Smart Fit Ada unit apa aja motor dan mobil yang ada di balai lelang Smart Fit pada event lelang kali ini Ikutin terus nih video gua sampai selesai Jangan sampai kelewatan nih guys Oke guys, ada mobil yang bakal jadi rebutan nih Untuk nanti next event lelang Ini adalah Toyota Aila R Nah ini harganya masuk nih, cuma Rp60 jutaan Kita cek nih Oke guys, di depan kita ada Daihatsu Aila R 1.200 cc tahun 2019 manual transmission Pajak mati di bulan 6 2020 kemarin Exterior C, interior C masinnya terkategori di C Di open cuma Rp65 jutaan Kita cek seperti apa ini kondisinya Oke guys, ini adalah Toyota Aila R Dan kondisinya masih cukup like new ya Dan masih oke banget Sudah ada DRL ya di bagian underguard-nya Headlamp-nya juga sudah mengandalkan Pro-G Di bagian velg-nya sudah dual tone bawaan pabrikan seperti ini Dengan kondisi ban masih 70% Masih terbilang sya ini dan cukup presisi nih guys Masih oke banget Hanya butuh cuci poles lagi Sudah terlihat seperti baru nih guys Lanjut di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir Stop lamp-nya masih terkategori cukup oke Wiper sama spoilernya juga masih cukup rapi Sudah ada semi diffuser ya di bagian belakangnya Jadi oke banget nih Nah ini adalah di bagian sebelah sisi kirinya Masih cukup presisi dan masih cukup sya ini Ini oke banget sih kalau menurut gue Sudah ada side skirt-nya dan masih oke banget Coba yuk kayak apa? Kita intip di bagian interiornya Oke guys ini adalah di bagian interior dari Aila Ya wajar ya Untuk di bagian armrest Untuk Kalia, Aila, Agia dan sebagainya Ini sering banget kusam Jadi harus dilapisin lagi atau dicat lagi Tapi untuk joknya Trimbo on public masih cukup oke Hanya butuh sedikit di salon lagi Layout dashboardnya masih oke Head unitnya sudah monitor double din seperti itu Dan kondisi konsol tengah masih cukup baik Setir juga masih cukup baik Ini masih ada tekstur di bagian kulitnya Sisanya cluster meter juga masih cukup rapi Ini adalah di kondisi bagian belakang masih oke Bagian plafonnya juga masih bersih Interiornya masih wangi dan ini masih terkategori cukup baik Kalau menurut gue guys di bagian interiornya Oke guys ini adalah salah satu mobil yang jadi rebutan juga Ini adalah Daihatsu Aila R 1200 CC Yang sudah full body kit juga Keliatannya masih oke Tahun 2019 guys Dengan pajak mati di bulan 6 2020 kemarin Eksteriornya menurut gue C Interiornya cukup baik Masinnya terkategori di C Di open cuma 65 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek guys Di Balelang Smartbeat Jangan sampai keduluan orang Oke guys selanjutnya ada Merah marun dan merah Kita cek dulu nih mobil compact di depan kita nih Mazda 2 datanya seperti apa Oke guys di depan kita nih ada Mazda 2 nih atau Mazda 2 tahun 2012 Automatic Transmission Dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin Eksterior C interior C mesinnya terkategori di C Di open di 78 juta rupiah Ini adalah eksterior dari Mazda tuh Dengan headlamp masih oke Dan juga fog lamp masih terkategori cukup ya Velg masih OEM dari bawaan Mazda nya Dengan kondisi ban kurang lebih masih Sekitar 60 sampai 70% Nah ini sekali lagi Mazda nya ini Mazda 2 yang bukan hatchback Tapi yang sedan nih guys Jadi kalau yang nyari sedan nih ada nih disini Lalu di bagian panel pintu depan sebelah kanan nih Sayang nih sudah agak kurang presisi Jadi harus di repair lagi Ada beberapa baretan juga Yang harus di repaint dan repaint Dan clap yang kurang presisi Di bagian quarter belakang Dan juga bumper belakang nih guys Nah ini adalah bagian belakang dari Mazda 2 sedan ya Dan ini kondisinya cukup usam sih Kalau menurut gue ya Ada 3 titik sensor parkir Cuma yang sensor parkir belakang sebelah kanan Sudah nggak ada Ada Mikasen yang pecah di bagian sebelah kanannya Sisanya nih sudah cukup usam Di fogor untuk kaca belakangnya Dan di bagian sisi sebelah kirinya sih Masih terkategori cukup Cuma agak sedikit kusam aja Jadi ada beberapa yang harus di repair Dan juga di repaint di bagian bodinya nih guys Cobalah kita intip di bagian interiornya Oke guys Di bagian interiornya pas kita cek Ini masih terbilang cukup baik sih Agak kotor aja nih Butuh di cuci Tapi butuh di salon sedikit lagi sih Joknya nih masih oke Masih cukup wangi Konsol tengahnya masih bawah pabrikan Dan ini ada beberapa sedikit kusam aja Tapi masih minor sih kalau menurut gua Termasuk di bagian pelafon masih oke nih Jadi buat temen-temen yang nyari sedan Mazda 2 Ada nih di balai lelang smartbeat Sebelum keduluan orang lain nih guys Oke guys Di depan kita nih ada Mazda 2 sedan Bukan yang hatchback Tahun 2012 Automatic transmission Yang nyari sedan nih Jarang-jarang nih Ada di balai lelang nih guys Pajaknya mati di bulan 6 2021 kemarin Eksteriornya C Ada beberapa yang repair body Dan juga repaint ya Karena ada beberapa kusam Interiornya masih cukup nih Mesinnya terkategori di C Di opennya di 78 juta rupiah Buat temen-temen yang tertarik Buruan langsung cek di balai lelang smartbeat nih guys Yang nyari Pajero Sport Di depan kita nih ada Pajero Kita langsung cek dulu datanya seperti apa Oke guys Di depan kita nih ada Pajero Sport Dakar Yang dicari-cari banyak orang nih Tahun 2015 Automatic transmission Sayang nota pajak gak ada Eksterior C Interior C mesinnya terkategori di C Ini di open di 230 juta rupiah Dakar nih guys Kita langsung cek aja nih Oke ini agak kusam aja Karena lama terjemur Butuh dicuci poles lagi guys Dengan kondisinya Eksteriornya Ya apa adanya Tapi masih cukup oke Headlamp, foglamp masih oke Velg masih bawaan dari Mitsubisinya Dengan kondisi di bagian bannya Kurang lebih sekitar 40-50% ya Masih cukup lah Bannya kusam banget nih guys Di bagian bodinya nih Ini di bagian sisi sebelah kanannya Bagian over fendernya udah agak kusam Tapi sisanya masih terkategori cukup Footstepnya masih cukup baik Sisanya sih masih terkategori cukup presisi nih Di bagian nut-nutnya Nah kalau untuk di bagian belakangnya Spoiler, wiper masih cukup oke Untuk di atasnya Masih ada roof railnya Dan masih kondisi baik ya Stopnya masih oke Ada 4 sensor parkir di bagian belakang Sisanya sih Ya butuh dicuci poles lagi aja sih Kalau mau langsung pake nih guys Coba kita intip di bagian interiornya Oke guys Di bagian interiornya Ya wajar ya Di bagian armlessnya sudah ada kusam Jadi ini butuh di salon-salon lagi Sudah ngelupas nih di bagian kulit setirnya Dashboardnya juga ada beberapa kusam Cluster meternya seperti ini Masih kondisi baik Kompartemennya juga oke Hanya kotor aja ya Jadi butuh dicuci dan di salon lagi nih guys Lalu ini adalah kondisi di bagian belakangnya Sudah 7 seater ya Dan karena Dakar Di sini sudah ada sunroof di bagian atasnya Nah ini guys Yang nyari Mitsubishi Pajero Sport Dakar Automatic Transmission Dan sudah sunroof di bagian atas ya Tapi masih 4x2 Ini ada di depan kita Tahun 2015 Dengan kondisi pajaknya sayang gak ada Teman-teman bisa langsung cek di plat nomernya Exterior C Interior C Masihnya terkategori di C Di open di 230 juta rupiah Buruan teman-teman yang tertarik Langsung cek di Balai Relang Smart Pit Oke lanjut di belakang nih Ada X-Trail 60 jutaan Coba kita cek dulu nih guys Oke guys Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2500cc Yang tipe ST ya Dan ini tahun 2010 Automatic Transmission Pajak mati di bulan 4 2020 kemarin Exteriornya agak kurang Interiornya C Masihnya terkategori di C Di open di 65 juta rupiah Kita langsung cek aja guys Oke guys Ini adalah di bagian Exteriornya dari Nissan X-Trail yang ST ya Dengan headlamp agak kusam Focklampnya masih terkategori cukup Di bagian mempernya Sudah ada yang pecah Seperti ini Lalu di bagian sisi sebelah kanan pun Juga ada kusam dan baret-baret Seperti ini ya Velg masih OEM Dari bawah Nissan-nya Dengan kondisi ban sayang nih Udah 20 atau 30% Mika Sain di bagian spionnya Sudah menguning seperti ini Roof rail masih ada Sisanya sih masih terbilang Cukup resisi Untuk di bagian nut-nutnya nih Sedikit kita cek Di bagian belakangnya Spoiler wiper masih oke Ada 2 titik sensor parkir Di bagian belakang Dan kondisinya sih Masih terbilang cukup oke ya Walau menurut gue Sudah ada tambahan Kamera mundur aftermarket nih guys Oke coba kita cek Di bagian interiornya Seperti apa Oke guys Di bagian interiornya Masih terkategori cukup Cuman agak kusam ya Menurut gue Di bagian layout dashboardnya Seperti ini Cluster meternya masih terkategori cukup Konsol tengahnya agak sedikit kotor Kusam nih Di bagian joknya Lalu ini adalah kondisi di bagian belakang Masih terkategori cukup sih Kalau menurut gue Hanya aja beberapa Butuh dipoles lagi Dan di salon lagi nih guys Biar lebih oke lagi Oke guys Di depan kita nih Ada Nissan X-Trail Yang tipe ST 2.500 cc tahun 2010 Automatic transmission Dengan pajak mati di bulan 4 2020 kemarin Exteriornya C agak kurang Karena agak kusam ya Menurut gue Interiornya C agak kusam Dan mesinnya terkategori C Arah ke D Kalau menurut gue Di open di 65 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek Di balai lelang smart bit guys Oke guys Di depan kita nih Ada Xenia X nih guys 2019 Kita cek aja Ini adalah Daihatsu Xenia X Tahun 2019 Manual Transmission Dengan pajak mati Di bulan 5 2021 kemarin Exteriornya C Interiornya C Mesinnya terkategori di C Di opennya di 90 juta rupiah Kalau menurut gue Ini masih masuk nih Di harga bajungan nih Kalau untuk harga dasarnya ya Kita langsung cek nih Di bagian eksteriornya Memang putih Dan sudah agak mengusam Beberapa baretan-baretan kasar Velgnya nih Kayaknya belang-belang ya Ada yang kaleng Ada yang aloi seperti ini Dan kondisinya Ada beberapa baretan-baretan Dan ini butuh Dicuci poles lagi Headlamp Sipit seperti ini Dengan kondisi grillnya Juga masih terbilang oke Warna hitam glossy ya Sisanya masih cukup presisi Di bagian nut-nutnya Ada beberapa baretan-baretan kasar Di bagian spionnya Dan beberapa bodinya nih Cuman ini butuh Cuci poles lagi aja Nah ini adalah Di bagian kondisi belakangnya Stop lamp masih cukup baik Belum ada defogger Belum ada spoiler Kita langsung cek Di bagian interiornya Seperti apa nih guys Oke Di bagian interiornya Ada beberapa kusam Di bagian door trimnya Joknya sudah durable Bawaan pabrikanya Tapi agak kusam aja Konsol tengah pun juga Agak kusam Di bagian dashboardnya Dan ini adalah Cluster meternya Head unit Kayaknya Sini sudah monitor Double Dint seperti ini ya Untuk AC nya juga Sudah digital Sudah double blower Dan di sini Kondisi di bagian pelafonnya Agak sedikit kusam aja Joknya masih lengkap ya Ada 7-seater di sini Dan kondisinya sih Masih kategori C nih Kalau menurut gue guys Oke Buat teman-teman Yang tertarik Dengan Xenia Di depan kita ada Daihatsu Xenia X 2019 nih guys Dengan pajak mati Di bulan 5 2021 kemarin Exteriornya Masuk terkategori C Interior C Masihnya terkategori di C Di open Di 90 juta rupiah Dan ini harganya Masih cukup Sangat worth it nih guys Langsung aja teman-teman Cek di balai Dalam smart bit Lanjut ke sebelahnya nih Ada limu 70 juta rupiah Coba sedikit Kita cek datanya nih guys Ini adalah limu 2016 Ini manual transmission Pastinya dengan pajak mati Di bulan 9 2020 Exteriornya kurang Interior C Mesinnya C Odometernya 123 ribuan nih guys Oke Di depan kita nih Ada limu Bukan X-taksi Sudah pelat hitam ya Tapi ini memang Exoperational juga Untuk di bagian Velgnya sudah gantian Aloy seperti ini Dengan kondisi pun Kurang lebih 40% Hotlamp agak sedikit Mengusam Tapi masih terbilang cukup Foclampnya belum ada Di unit ini Sisanya Bodinya banyak baret ya Dan juga pemakaian nih Seperti biasa Kondisinya sih Ada beberapa renggang Di bagian bumper belakang juga Nah ini Bagasinya Sayang nih Gak bisa nutup ya Coba Oh iya Ini penyakitnya Vios atau limu nih guys Jadi Kuncian bagasinya nih Sering rusak ya Harus diganti Gak bisa nutup Bumper belakang sudah Di repaint Dan kondisinya kurang Tapi sudah ada Mengelupas juga Belum ada sensor parkir Stop lamp masih oke Lalu di bagian Sisi sebelah kirinya Terbilang masih Cukuplah Kalau menurut gue nih Nah untuk di bagian Dan interiornya Ajar masih engkol Dan ini adalah layout Dari dashboardnya Untuk trimnya Ini masih bawaan publik Hitam seperti ini ya Dengan kondisi karet setir Sudah agak menipis nih guys Plafonnya juga Agak kotor Jadi butuh di salon Kembali nih guys Oke jadi buat teman-teman Yang tertarik dengan Limo 2016 Manual Transmission Ada di depan kita Dengan kondisinya Eksteriornya kurang ya Karena memang banyak Berapa yang harus dirawat Termasuk di bagian hood Juga nih guys Jadi sudah rusak Interiornya C Mesinnya C Di open di 70 juta rupiah Buat teman-teman Yang tertarik Langsung berduan Bale lelang smart fit Nih ada mobil-mobil Murah seperti ini Ada Avanza lagi 66 juta Kita coba cek Sedikit datanya Oke di depan kita ini Ada Avanza 2006 ya Manual Transmission Nah ini Avanza nya Masuk ke G Ini pajak mati Di bulan 8 2020 BPKB 14 hari kerja Di opennya 66 juta rupiah Kita sedikit screening dulu nih guys Oke ini bentuk Kondisi fisiknya Velg sudah gantian Bumper dan juga Bodinya banyak kusam Dan baret-baret Headlamp sudah menguning Ini kusam banget ya Di bagian sisi bodi-bodinya Terus juga sudah Karetnya ada ya Sudah ditambel-tambel Seperti ini Ini kalau di bagian interiornya Ini di bagian klaster meternya Jadi ini sudah monitor Double din seperti itu Ini adalah kondisi Di bagian belakangnya Jadi bodi-bodinya nih Sudah sangat mengusam Dan ada beberapa Baret-baret ya guys Termasuk di bagian Sisi-sisinya Ya jadi ini Banyak yang harus Di repair body Dan juga disiram nih Nah ini termasuk Kayak gini-gini nih Harus di repair juga nih guys Oke guys Di depan kita nih Ada Avanza G Manual Transmission 2006 nih Dengan kondisinya Eksteriornya banyak kusam Dan banyak yang harus Di repair Termasuk disiram bodinya Velg sudah gantian Interiornya kusam Menergo mesinnya Ke arah D Di open di 66 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Langsung cek Di Balai Lelang Smartbed Oke guys Yang nyari mobil keluarga Diesel nih Di depan kita ada Dan sudah turun harga Masih unsold Tapi sudah turun harga nih Di 90 jutaan Yang tertarik dengan H1 Kita cek dulu Datanya seperti apa Nah ini guys Datanya ini adalah Hyundai H1 2500 cc Otometrik Transmission Tahun 2011 Dengan BPKB nya 21 hari kerja Pajak mati di bulan Februari 2020 kemarin Eksterior C Interior C Cuman agak sedikit kusam Mesinnya terkategori di C Saat ini di open Di 90 juta rupiah Nih guys Buruan nih 90 juta rupiah Ada di Balai Lelang Smartbed Kita langsung cek Di bagian fisiknya Kita pernah beberapa kali cek Memang agak kusam Di bagian eksterior dan interiornya Tapi ini butuh Dicuci poles lagi Atau butuh disiram lagi nih guys Karena dari 120 juta sekarang Sudah turun drastis Cuman 90 juta nih guys Headlamp Foclamp Masih kategori cukup Untuk kondisi ban Ini rata-rata Di 30-50% Ada juga yang sudah Kempes ya Di bagian ban nya Velg masih OEM Dari bawahan Hyundai nya Nah ini Ada beberapa noda-noda Water spotting ya Jadi ini butuh Dicuci poles lagi Kita cek nih Di bagian interiornya Teman-teman Kalau mau tau Kusamnya seperti apa Nah ini adalah bagian interior Joknya kulit Dan ini butuh Di salon lagi Karena sudah kusam ya Gak tau nih Kusamnya bisa sampai atas Begini Tapi bukan eks banjir loh guys Plafon masih oke Ini adalah layout Dari dashboard nya Dan di bagian Jok depannya Ini juga kusam Termasuk di kompartemen Dan juga di konsol tengahnya Jadi kalau untuk oke lagi nih Butuh di salon lagi Dan juga di bagian depannya Butuh dipoles lagi Biar oke lagi nih guys Ada beberapa Penyok-penyok kecil Pemakaian Wajar Tapi belum ada Baratan kasar Atau penyok besar Di sini Stoplay masih terkategori cukup Di fogor untuk kaca belakang Spoiler sama wiper masih ada Ada 4 titik sensor parkir Di bagian belakangnya Nah ini adalah kondisi Di bagian sisi sampingnya Ini masih terkategori Cukuplah menurut gue Dan ini adalah Salah satu ban yang sudah rusak Sudah bocor seperti ini Jadi harus diganti ya Ini sudah sobek Nah sisanya sih Masih cukup aman nih guys Oke Yang nyari diesel Mobil keluarga Untuk 11 orang pun Bisa masuk nih guys Di sini Atau untuk jadi camper van Dan sebagainya Murah nih guys Sudah turun harga drastis Ini adalah H1 Tahun 2011 ya Automatic Transmission Dengan pajak mati di bulan 2 2020 kemarin Exterior C Interior C Mesinnya terkategori di C Sekarang dari 125 Dan turun sekarang di 90 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik nih Ada H1 2500 cc diesel Di 90 jutaan Jangan sampai kelewatan Dan jangan sampai ketinggalan nih guys H1 diesel guys Di depan kita Oke guys Masih banyak lagi nih Unit-unit yang ada di balai lelang Smartbeat yang akan dilelang Pada event-event lelang berikutnya Sampai ke ujung sana tuh guys Masih ada stok-stoknya Dan juga di sebelah kanan kita Juga masih ada stok-stoknya Termasuk sasis dari bus nih Masih belum dilelang nih guys Nah ini unit-unitnya juga Lumayan banyak ya Puluhan sampai ratusan Yang ada di balai lelang Smartbeat Pada kali ini nih Nah termasuk teman-teman nanti Yang nyari mobil-mobil kampakan Di sini akan ada nih Mobil-mobil kampakan juga Sudah siap stok-stoknya Di balai lelang Smartbeat nih Jadi nanti kemungkinan Kalau ini sudah akan dilelang Dan sudah ada mention harganya Kita akan cek nih Mobil kampakan dan mobil ekslaka Yang ada di balai lelang Smartbeat Kalau harganya masuk Teman-teman bisa langsung cek aja Di balai lelang Smartbeat Pada event lelang nanti nih guys Oke teman-teman Jadi sekian aja nih Informasi yang bisa gue berikan Dari balai lelang Smartbeat Pada siang hari ini Semoga informasinya menjadi Informasi yang bermanfaat Dan juga informatif Buat teman-teman semua Jangan lupa nih guys Dicek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkap Tentang balai lelang Smartbeat Jangan lupa juga Follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar selalu mendapatkan Fit harian terbaru Dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di like Dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax